Meskita meraih kemenangan atas Irak, Ketua PSSI Erick Thohir tetap memuji prestasi Timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Erick Thohir juga berpesan agar Timnas U23 tak patah semangat menuju Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum PSSI tersebut memberikan semangat kepada Pratama Arhan dan kawan-kawan Usailaga melawan Irak. Erick Thohir mengatakan masih ada kesempatan untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Dikutip dari Instagram pribadi Erick Thohir, ia juga menyatakan bahwa pencapaian Timnas U23 di Piala Asia begitu luar biasa. Sebagai tim debutan, Garuda Muda mampu menjadi salah satu dari empat tim terbaik di Piala Asia U23 2024. Kita jatuh bersama bangun bersama. Sepak bola bukan permainan dua orang. Permainan sebelas orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Masih. Ayo kita fight back. Come on. Geri payah kalian sudah habis-habisan. Satu game lagi kalian dibap? Jangan. Kalian akan menyesel seumur hidup. Ayo. Come on. Selamat menikmati. Selamat menikmati.